Hai, halo teman-teman semuanya, salam. Hari ini aku mau berbagi sedikit tentang apa yang aku tahu. Yang perlu teman-teman tahu adalah, Iblis tidak menyerangmu karena kamu lemah. Tetapi, Iblis menyerangmu karena kamu adalah ancaman baginya. Karena sebenarnya ada sesuatu yang sangat berharga di dalam dirimu. Ingat teman-teman, pencuri tak akan mencoba masuk ke rumah yang kosong. Karena itu, Iblis mencoba masuk di dalam dirimu karena ada sesuatu yang berharga di dalam dirimu. Iblis tidak bisa menjatuhkanmu, tapi dia akan terus mencoba. Dia akan terus mencoba menjatuhkanmu. Tapi jangan pernah menyerah ya, karena keadaan akan berbalik kepadamu. Tuhan tahu kalau kamu itu lemah. Tuhan juga tahu bahwa kamu akan tetap bertahan. Karena itu, tetap utamakan Tuhan ya dalam hidupmu. Percaya padanya, Tuhan akan memberi jalan. Bahkan ketika Anda tidak merasa yakin dengan hasilnya, tapi yakinlah kepada Tuhanmu bahwa Dia akan selalu memberi jalan yang terbaik buat kamu. Karena Ia bersamamu, Ia ada untuk kamu. Dan Ia mengerjakan semuanya demi kebaikan.